Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7, kelainan genetik dengan kasus kriterisme Ingin mempersembahkan video edukasi kami Perkenalkan nama saya Nurman Tiara, disini saya sebagai teman Safila Perkenalkan nama saya Safila Ibrahim, disini saya sebagai Bidan Terima kasih Safila Terima kasih Safila Salah Safila, ini adalah yang nangkiti bagi saya Makasih Tiara Eh, duduk dulu, kita mau cerita-cerita Safila, kenapa dia ini? Kedangnya penipu ini? Oh, itu alkutolimum genetik, namanya kretinisme Apa itu orang genetik? Coba gak jelas kan? Kretinisme itu suatu kelainan yang ditandai dengan hormon teloid bayi di bawah normal Biasanya kasus tersebut diakibatkan seorang ibu kekurangan hidung saat hamil Terus, apa penyebabnya orang berkena kretinisme? Untuk penyebabnya orang terkena kretinisme itu Sebagian pesan kasus, kretinisme terjadi karena kelejar tiroid tidak terbentuk secara sempurna selama kehamilan Kondisi ini membuat bayi yang berlahir memiliki kelejar tiroid dengan jumlah kekurangan atau bentuk yang abnormal Bahkan tidak memiliki sama sekali tiroid Kondisi tersebut bisa disebabkan karena hamil kurang memonstruksi iodium selama kemas kehamilannya Atau ibu memonstruksi obat-obatan Pada beberapa kasus lain, itu juga biasa kelungan dihati Memperhati pilihan yang banyak, coba banyak Begitu, diorang kekurangan iodium selama ibu-ibunya mengandungi coba Bisa jadi juga itu turunan Cara pembuatannya bagaimana? Pembuatan ini biasanya dilakukan dengan cara mengonsumsi obat hormon tiroid yang sintetis Yaitu efediroxin Obat ini perlu dikonsumsi dengan jarak yang panjang Sebab kriterisnya merupakan kelainan yang berlangsung cukup selama Dosis yang diberikan kekurangan akan diselesaikan dengan dosis lain atau anak yang mengalaminya Jadi, dari setiap anak itu tidak sama dosisnya Ada yang berbeda-beda Tetapi, selain itu kriterisnya juga dapat diidentifikasi Dan dicegah pemburukannya sejak awal dengan pemeriksaan hormon tiroid saat bayi baru laki Jadi, bagi baru laki itu bisa dicek hormon tiroidnya Biasanya dokter akan menyarankan kebiasaan tersebut pada bayi yang baru laki Dan memberikan terapi hormon tiroid bila padannya tidak normal Bisa juga dokter memberikan terapi pada bayi yang hormon tiroidnya tidak normal Kalau begitu bisa dibilang anak yang mengalami kriterisnya Jika seorang ibu mengambil kekurangan sodium Iya Sudah itu pentingnya Seorang ibu hamil mengkonsumsi susu, ikan, sayur-sayuran, dua buahan Karena mengandung sodium yang sangat penting untuk pertumbuhan jangit Agar anak tidak mengalami kriterisnya seperti tadi Kayak ibu bapak ini berat ya? Iya Jadi pentingnya seorang ibu konsumsi kaya rasu, ikan, yang saya bapaknya Oh terima kasih, Abie Bagaimana saya tahu kenapa sih seorang ibu terkena kriterisme Karena geloncet tiroid tidak berkonsumsi selama ikan bu Iya, sebesar kiala Kasih juga Sudah antar ibu ketinggalan di luar Oh iya sudah di luar nih Soalnya harus dikumpul ibu ma Oh iya sudah dikumpul tadi Iya sudah dikumpul ibu ma Terima kasih tiada Selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menyaksikan video kami Terima kasih Terima kasih